Multazam, tempat paling mustajab berdoa di sini tak akan ditolak. Bagi kamu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, pasti sudah tak asing lagi dengan Multazam. Namun bagi yang belum tahu, Multazam adalah dinding Ka'bah yang terletak di antara hajar aswat dengan pintu Ka'bah. Bukan sembarang dinding, tempat ini diakini sebagai salah satu dari beberapa makhom ijabah yang ada di sekitar Baitullah. Makhom ijabah maksudnya adalah tempat-tempat yang makbul untuk berdoa. Bahkan tentang ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Antara rukun hajar aswat dan pintu Ka'bah terdapat Multazam. Tidak seorang pun hamba Allah SWT yang berdoa di tempat ini kecuali dikabulkan doanya. Saking spesialnya tempat ini, sampai-sampai Rasul sempat mendekapkan wajah dan dadanya di Multazam sembari membajatkan doa. Kisah tersebut tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majan. Begitu dahsyatnya keistimauan Multazam, tak heran tempat tersebut menjadi salah satu spot yang paling diburu jamaah haji dan umroh setelah mengerjakan tawaf. Sebab itu, Multazam nyaris selalu penuh sesak oleh jamaah. Tak mudah untuk mencapai Multazam dan berdoa di sini, karena setiap orang berebut untuk mencapai tempat yang mustajab itu. Jika kamu tidak bisa berdoa di Multazam saat melaksanakan ibadah haji atau umroh, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri, jangan juga berkecil hati. Karena di sekitar Kaabah ada tempat-tempat mustajab lainnya untuk berdoa, misalnya di belakang makom Ibrahim dan Hijir Ismail. Pada intinya, di sudut manapun dari baitullah insyaallah mustajab, asalkan kamu berdoa dengan benar, tulus, dan khusyuk.